Bupati Joko Nugroho secara langsung melantik dan mengambil sumpah jabatan kepada 59 pejabat administratur, pejabat pengawas dan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Blora Bertempat di pendopor rumah dinas Bupati Blora, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan itu berlangsung hikmat dan disaksikan oleh seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD terkait Bupati Joko Nugroho usai melantik berpesan agar semua pejabat yang dilantik bisa secepatnya menyesuaikan diri dengan tugas-tugas barunya sehingga bisa segera bekerja bersama-sama membangun Kabupaten Blora Bapak-Ibu hadirnya berbahagia setelah-setelah sesama saya bersama pejabat terkait menjermati mengikuti pecerahanan tugas-tugas yang diambang masyarakat dalam rangka tugas pokok yang dikasih sangat oleh pengkak maka hari ini saya perlu melakukan sedikit perubahkan agar tugas-tugas atau jualan pokok pengkap tetap-tetap saya jatuhkan selamat tugas selamat kepada sojarah-sojarah baik yang promosi maupun yang pencah di tempat tugas yang baru asal-sojarah tugas-tugas yang lebih baiknya kuasih tugas yang dengar sehingga tidak bisa melakukan tugas yang baik saya ingatkan sekali lagi jadi orang jangan mudah menelur tapi kita telah bersyukur insya Allah jangan bersyukur kejahseraan kebahagiaan akan menentai kita semuanya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh usai melantik Bupati bersama Sekda Blora memberikan ucapan kepada pejabat yang dilantik diharapkan dengan pelantikan ini nantinya bisa bekerja sama membangun Blora untuk lebih maju tim liputan Humas Protokol Sekda Blora melaporkan selamat menikmati Sudahkah Anda bersihkan toilet Anda hari ini? Kebersihan lingkungan dimulai dari diri kita sendiri Mari bersama kita menjaga kebersihan toilet kumul selamat menikmati